Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Seperti pidato bungkarno. Hari ini kita akan membahas mengenai strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Kalian bisa melihat video-video pembelajaran sejarah saya lainnya di channel youtube saya yaitu channel Pak Agus Sejarah. Parilah sebelum kita melanjut ke materi berikutnya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan adanya strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Hari ini kita akan membahas strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor penyebab munculnya pergerakan nasional. Yang kedua menganalisis strategi perjuangan pergerakan nasional. Dan yang ketiga menganalisis organisasi pergerakan nasional. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Marilah kita saksikan materi berikutnya. Ini peta konsepnya. Peta konsepnya yang pertama faktor penyebab munculnya pergerakan nasional. Faktor penyebab munculnya pergerakan ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal atau dari dalam dan faktor eksternalnya. Kemudian yang kedua yaitu strategi perjuangan pergerakan nasional. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu strategi radikal non-kooperatif dan moderate kooperatif. Yang ketiga yaitu organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi ini bergerak di bidang politik, agama, ekonomi, dan juga sosial budaya. Nah, yang pertama kita akan membahas faktor-faktor penyebab munculnya pergerakan nasional. Yang pertama ada faktor internal atau faktor dari dalam Indonesia sendiri. Yang pertama adanya kenangan kejayaan masa lalu atau masa lampau, di mana pada masa kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, merupakan kerajaan-kerajaan nasional yang besar, kerajaan maritim, yang kerajaan-kerajaan tersebut, seperti kerajaan Majapahit, mampu menyatukan wilayah Nusantara, bahkan sampai ke daerah-daerah sekitarnya di mancanegara. Yang kedua yaitu adanya penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme, yaitu akibat adanya penjajahan oleh bangsa Eropa, bangsa Belanda dan juga bangsa-bangsa lainnya seperti Portugis. Kemudian munculnya golongan terpelajar atau cendekiawan. Nah, munculnya golongan terpelajar atau cendekiawan ini karena adanya politik etis yang diselenggarakan oleh Belanda, sehingga muncul golongan-golongan yang mereka golongan terdidik, terpelajar, yang memikirkan nasib bangsa ini ke depannya. Kemudian yang berikutnya yaitu kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Berikutnya yaitu yang kedua, faktor penyebabnya dari faktor eksternal atau dari luar. Nah, dari luar ini kita bisa lihat adanya yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, di mana Jepang berhasil mengalahkan Rusia dalam peperangan. Hal ini membangkitkan harga diri bangsa-bangsa Asia lainnya untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Eropa. Kemudian adanya gerakan kebangsaan India, yaitu Mahatma Gandhi, yang terkenal dengan ajaran-ajarannya, yang ada empat, Ahimsa, Artal, Satyagraha, kemudian ada juga Swadesi. Kemudian ada gerakan kebangsaan Filipina, yaitu yang dipimpin oleh Dr. Jose Rizal, yang kemudian dia dibunuh, digantikan oleh Akwin Aldo. Kemudian gerakan nasional rakyat Cina, yang dipimpin oleh Dr. Sun Janssen, kemudian adanya pergerakan dari Turki muda, Mustafa Kemal Pasa, yang mengakukan pembaruan-pembaruan di Turki, kemudian gerakan nasionalisme Mesir, yaitu terhadap penjajahan bangsa Eropa, terutama adalah bangsa Inggris. Nah, yang kita akan bahas berikutnya adalah Strategi Perjuangan Pergerakan Nasional. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Strategi Bersifat Radikal Non-Kooperatif. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, menentang keras kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda. Tidak mau bekerjasama dengan Belanda, dan yang berikutnya adalah kemerdekaan itu harus melalui usaha sendiri. Contohnya misalnya partai-partainya atau organisasinya adalah seperti Syarikat Islam, Perhimpunan Indonesia, PKI, Partai Nasional Indonesia, dan PNI Baru. Kemudian yang kedua, yaitu Strategi Bersifat Moderat Kooperatif. Ciri-cirinya yaitu kebalikan dari Strategi Radikal Non-Kooperatif, yaitu mau bekerjasama dengan Belanda untuk menghindari adanya tindakan kekerasan dari Belanda. Kemudian upaya yang dilakukan yaitu dengan mengirimkan wakilnya ke Dewan Rakyat atau Volkskrat, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Contohnya organisasi yaitu seperti Gerindo, Parindra, dan juga GAPI. Nah, sekarang kita akan membahas Organisasi Pergerakan Nasional. Ya, tidak semua Organisasi Pergerakan Nasional yang kita akan bahas di sini. Ya, kita pilih ada sekitar 12 Organisasi Pergerakan Nasional dari Organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, Indisi Partis, PI atau Perhimpunan Indonesia, Mohamadiyah, PKI, Taman Siswa, PNI, Partindo, PNI Baru, Parindra, dan Gerindro. Yang pertama kita akan membahas tentang Budi Utomo. Budi Utomo ini dipelopori oleh Dr. Sutomo dan juga Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Nah, beliau inilah yang berjasa yang menirikan organisasi pertama kali yaitu di Indonesia didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 yang didukung oleh para mahasiswa-mahasiswa Stofia. Stofia ini adalah Sekolah Kedokteran Jawa. Kemudian bergeraknya Budi Utomo ini di bidang pendidikan dan juga kebudayaan tapi kemudian sejak tahun 1915 bergerak di bidang politik. Nah, kegiatan dalam bidang politik tersebut antara lain yaitu yang pertama ikut dalam Komite Indi Welbar atau Panitia Ketahanan India Belanda dari Indonesia ikut mengusulkan di bentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau Volkskrat. Kemudian yang ketiga Tokoh Indonesia juga yang ikut dalam Volkskrat adalah Ed Suryo Kusumo. Kemudian yang keempat merencanakan program politik untuk mengwujudkan pemerintahan parlemen berdasarkan kebangsaan yang kelima ikut bergabung dalam permufakatan perhimpunan parlemen kebangsaan dan yang keenam bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia menjadi Partai Indonesia Raya pada tahun 1935. Ini adalah foto dari kegiatan organisasi Budi Utomo. Yang kedua kita akan membahas organisasi pergerakan Syarikat Islam ini adalah gambar logo dari Syarikat Islam dan ini kemudian adalah beliau-beliau adalah para tokoh-tokoh pahlawan dari Syarikat Islam. Nah sebelumnya nama Syarikat Islam itu bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Udi tahun 1911 tapi kemudian berubah menjadi Syarikat Islam atau SI tahun 1912 dengan ketuanya Hos Cokro Aminoto dengan tujuan mempertahankan dan memperkuat basis ekonomi kaum pribumi agar mampu bersaing dan membebaskan ketergantungan ekonomi dari bangsa lain. Tokoh-tokohnya Haji Saman Udi Tertu Adi Suryo Hos Cokro Aminoto Haji Agus Salim dan Abdul Mu'is. Kemudian SI atau Syarikat Islam ini pecah menjadi dua yaitu SI Merah yang beraliran Komunis dan SI Putih pada tahun 1919 sampai 1921. Organisasi pergerakan nasional berikutnya yaitu Indise Partis yang didirikan di Bandung kalau tadi Syarikat Dagang Islam ya itu ada di Solo Syarikat Dagang Islam kemudian Indise Partis ini didirikannya di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 Pendiri dari Indise Partis ini yaitu Dawes Dekar Danudirjo atau Danudirjo Setia Budi kemudian Dr. Cipto Mangun Kusumo dan juga Dr. Suwardi Suryanigrat atau Kiajar Dewantoro yang disebut ini dikenal kita sebut sebagai tiga serangkai nah sebagai organisasi politik pertama yang secara tegas menyatakan berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan kemudian tujuan didirikannya untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dan mencapai Indonesia merdeka kemudian tiga serangkai tiga serangkai ini mengecam adanya perayaan kemerdekaan Belanda dalam tulisannya Als X andai ikan saya seorang Belanda yang mengakibatkan kemudian tokoh-tokohnya ini seperti Kiajar Dewantoro kemudian juga Dr. Cipto Mangun Kusumo dibuang ke Belanda nama Dr. Cipto Mangun Kusumo ini kemudian dijadikan sebagai rumah sakit pusat yang berada di Jakarta yaitu rumah sakit Cipto Mangun Kusumo kemudian perhimpunan Indonesia atau Indise Verenijing ini adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dididikannya oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda pada tahun 1908 diprakarsai oleh Sultan Kasayangan Soripada dan RM Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden Belanda ini adalah foto gambar para mahasiswa mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda kemudian perhimpunan Indonesia ini pada awalnya ini adalah hanya sebagai perkumpulan sosial lalu berkembang ke arah politik setelah masuknya tokoh Indise Partits yang dibuang ke Belanda yaitu Cipto Mangun Kusumo dokter Cipto Mangun Kusumo dan Suardi Suryaningrat atau kita kenal sebagai Bapak Kihajar Dewantoro tujuan didirikannya perhimpunan Indonesia ini adalah untuk mencapai kemerdekaan penuh bagi Indonesia kemudian kegiatannya yaitu mengikuti Kongres Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Paris kemudian yang kedua menjadi anggota Kongres Liga Demokrasi Internasional dan mengikuti Kongres Manita Internasional nah ini adalah lambang dari perhimpunan Indonesia yang berikutnya yaitu Muhammadiyah Muhammadiyah ini didirikan oleh Bapak Kiaya Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta berikut ini adalah logo dari Muhammadiyah yaitu seperti gambar Surya Matahari dan ada tulisan Muhammadiyah nah Muhammadiyah ini banyak bergerak di bidang pendidikan dan kesejahteraan tujuan Muhammadiyah yaitu memanjukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam dan mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam nah beliau foto ini adalah beliau adalah bapak pendiri dari Muhammadiyah Bapak Kiaya Haji Ahmad Dahlan berikutnya adalah Partai Komunis Indonesia Partai Komunis Indonesia atau PKI didirikan oleh Sniflet pada awalnya Sniflet ini mendirikan ISDV Indisi Sosial Demokrasi Ferenizing pada bulan Mei 1914 tokoh-tokohnya ada Sniflet Semaun Alimin dan Darsono pada tahun 1920 dibentuk organisasi yaitu dengan nama Perserikatan Komunis India dan bergabung dalam Komentaran atau Komunis Internasional kemudian pada tahun 1924 berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI nah PKI ini kemudian pada tahun 1926 sampai 1927 ini ini memberontak melawan Belanda tapi pemberontakan ini gagal nanti kemudian PKI juga memberontak tahun 1948 oleh Muso dan tahun 1965 ya Partai Komunis sebagai partai yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan TAP MPRS nomor 25 kemudian berikutnya organisasi pergerakan nasional Taman Siswa ini dirikan oleh Bapak Kihajar Dewantaro atau Dewantara pada 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta tujuan dari pendirian Taman Siswa ini adalah untuk memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan kemudian sempat ditentang oleh Belanda dengan cara mengeluarkan Undang-Undang Sekolah Liar atau Wilden Sekolan Odenansi pada tahun 1932 ini adalah gambar dari Panji Taman Siswa yang ada tulisan Suci Tata Ngesti Tunggal Taman ini adalah tempat bermain siswa itu adalah murid jadi sekolah sebagai tempat bermain dan belajar para siswa atau murid kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI Ketua dan pendirinya adalah Bapak Insinyur Soekarno yang kemudian terkenal dengan pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Mengugat asas perjuangannya yaitu berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri non-kooperatif dan juga marhainisme didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927 oleh orang-orang dari Algemon Studi Club tokohnya Insinyur Soekarno Gatot Mangkupraja Markun Supri Adinata ditangkap di Adili dan dipenjara di penjara Sukamistin Sukamistin Bandung pada tahun 1929 pada tahun 1931 ini PNI resmi dibubarkan kemudian pecah menjadi dua yaitu Partindo yang dipimpin oleh Mr. Sartono dan PNI Pendidikan atau PNI Baru yang dipimpin oleh Bung Hatta dan Sultan Sahrir gambar di sini yang sebelah kiri ini adalah foto kongres pertama PNI di Surabaya pada tanggal 27 sampai 30 Mei 1928 kemudian Partai Indonesia atau Parindra maaf Partai Indonesia ya atau disebutnya Partindo yaitu berdiri secara resmi pada tanggal 30 April 1931 dengan ketuanya Mr. Sartono Partindo ini adalah kelanjutan dari PNI lama setelah Soekarno ditangkap oleh pemerintah Belanda tahun 1929 Partindo ini bersifat non-kooperatif untuk mencapai Indonesia merdeka Soekarno kemudian memilih Partindo setelah mencoba menyatukan PNI lama dengan Partindo tetapi gagal pada 18 November 1939 Mr. Sartono kemudian mengubarkan Partindo gambar berikut adalah gambar Partindo dan penasaran perpecahan PNI kemudian Partai Nasional Indonesia PNI tapi ini adalah PNI baru atau disebut dengan PNI pendidikan yang didirikan oleh Sultan Sarir dan Muhammad Tata sebagai rasa ketidakpuasan atas pembubaran PNI yang kemudian berganti menjadi Partindo organisasi ini menekankan pembinaan pendidikan bagi anggota-anggotanya sebagai orientasi utama pimpinan PNI pendidikan banyak kemudian ditangkap dan dibuang ke Bovendigul kemudian Pak Rindra Pak Rindra Partai Indonesia Raya yaitu adalah partai peleburan antara Budi Utomo dan PBI tujuan pendiriannya yaitu mencapai Indonesia Raya yang mulia dan sempurna ini adalah foto para anggota Pak Rindra sekitar tahun 1930 kemudian yang terakhir yaitu gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo ini berdiri di Jakarta 24 Mei 1937 sebagai akibat bubarnya Partindo diketuai oleh Adnan Katao Gani atau Aka Gani sebagai ketuanya sedangkan yang menjadi pencetus atau pelopornya adalah Bapak Muhammad Yamin demikian terima kasih semoga tayang ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Viva Historia Historia Magistra Fitai Terima kasih selamat menikmati